Pemuda bernama Manarul Hidayat, Mulyono, Jajul, dan Aji Kurniawan harus berurusan dengan aparat polres brebes karena tindak asusila yang dilakukannya. Korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dipaksa melayani birahi keempat tomuda ini. Kekerasan sesual ini bermula dari pesta miras yang dilakukan oleh keempat tomuda tersebut. Korban kemudian dicekoki minuman keras dan disuruh melayani birahi bejat para pelaku. Aji, Aji bilangnya meneminta sama itu. Dia itu ceweknya Aji apa temennya? Kalau itu sih hubungannya kurang tahu, cuman ya persis banget kayak pacarnya terlalu mesra. Kalau kamu kenal nggak sama itu korban? Nggak kenal. Nggak kenal? Nggak kenal. Terus Aji berbuat, kayak gitu. Dari awal dia datang juga jalannya udah mesra-mesraan gitu. Terus Aji berbuat? Habis Aji siapa? Dia yang mulai nyokokin-nyokokin gitu. Kasus kekerasan seksual anak di bawah umur ini terungkap setelah salah satu pelaku diamankan pihak keluarga dan warga saat tengah mengantarkan korban pulang ke rumahnya. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun para pelaku. Salah satu pelaku atas lindungan inisial AK menjemput korban di rumahnya. Setelah itu dibawa ke rumah salah satu temannya. Sampainya di rumah temannya, korban dan beberapa rekan-rekan pelaku minum minuman keras sejenis jiu, termasuk dengan korban. Kemudian para pelaku menyetujui korban. Atas perbuatannya, para tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Sementara korban yang tengah dimintai keterangan untuk PPA, Satres Kim Polres Bebes, mendapatkan pendampingan karena trauma atas kejadian yang menimpanya. Riono Sehfuloh melaporkan untuk NEP.